Oke kali ini kita bakal nge-review senjata yang lain ini sudah ini sudah ASM nih gue punya sebutan buat ASM ASIMO ASIMO ASM 10 upgrade dulu habisin dah nggak kepake juga Oke untuk ASMO kita coba pakai apa ya anaknya jangan retut mulu gitu coba tactical ya kita coba air pake tactical intinya gua pake extended dah biar membanyakan kita coba for grip biar akurasinya terjaga kita coba pakai laser side nih modifiernya oke langsung saja kita coba map yang belum apa ya red belum ya coba red red tuh map yang lumayan gede sih jadi ya harus sabar nyari musuh keliling keliling hampir 80% lah kita main cuma lari-lari dong kalau nggak nemu musuh jarang juga yang main di raid karena jarang ada yang misi di raid sih kayak ranket pun di raid kayaknya nggak ada deh rank di raid eh ada deng search and destroy ada ya di raid oh ini tapi kalau match-match biasa gini jarang yang pakai raid kecuali rank oh iya iya ada dirang ada ini search and destroy biasanya sama lumination gua sering disini nih ini hampir-hampir sama KN sih namanya aja 38 pakai extended tapi damagenya kurang sih kalau menurut gua dibanding KN sempat kemarin di bab tuh damagenya tapi sekarang kayaknya di nerf lagi nah lu nyari-nyari musuh kalau nggak nemu gini muter-muter sekalinya dapat gitu satu doang nggak ada lagi cowoknya musuh pada dimana sih eh lah kan mau gua mati kita coba scooping lagi dua kali lagi baru ntar kita coba hip fire ini enakan pakai tapping sih kalau menurut gua ya kasih mau biar recoilnya terjaga nih kalah dong sama empor kita coba hitfire ini adalah musuh pada dimana sih nih musuh nih eh ada musuh di kill orang ini depan fire nih fire lumayan nih karena kita bakal selesai ini firenya jadi terjaga mandak ininya recoilnya kita coba hitfire eh salah salah mulai kepencet nyorodot nih kita hitfire lumayan ya hitfire nya kenapa pakai laser saya juga eh ini sih orang-orang sumpah nyari orang tuh disini tuh lari-lari aja oke kan kalau udah kesini orangnya ada di sini oh recoilnya atas bawah atas bawah kiri kanan kalau nggak biasa susah nih ngendalikan recoilnya kayak S36 pertama keluar eh enggak S36 pas di nerf kalau pertama kan bagus tuh S36 setelah di nerf recoilnya oke susah dikendalikan kita belum mencoba S36 ya udah coy 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 elah coba lagi coba lagi hmm lagi hmm ada lagi hmm lagi hmm satu lagi coy mantap noh gitu jadi apa ya kalau menurut gua sih ini di bawah KN personally soalnya recoilnya juga agak susah buat dikendalikan kiri-kiri kanan atas bawah tuh perpeduan kiri-kanan atas bawah tapi kemarin season kemarin kalau nggak salah ini di Bob damage-nya tuh parah bad pada makanya ini di rank pada pakai asimo begitu guys oke sekian review asimo ASM ASM berapa sih tadi namanya ASM 10 makasih yang udah nonton sampai ketemu di review selanjutnya dan bye bye